Hai, apa kabar? Ya, jadi di awal tahun tuh biasanya brand-brand smartphone tuh belum banyak ngeluncurin HP-HP terbaru mereka. Dan mungkin buat kalian yang saat ini sedang berpikir untuk upgrade HP kalian atau mau ganti HP kalian, nggak ada salahnya kalian untuk melirik HP-HP yang secara usia bukan yang terupdate atau terbaru saat ini. Jadi di video kali ini saya mau bahas tentang iPhone 11. Dan ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian yang sedang mencari handphone atau mungkin buat kalian yang sudah menggunakan iPhone, mending tahan dulu uang kalian. Jangan upgrade ke handphone-handphone yang lebih baru karena saya akan kasih alasan kenapa iPhone 11 ini masih sangat bagus untuk dipakai di 2022 dan seterusnya. Yuk! Oke, jadi untuk alasan yang pertama kenapa iPhone 11 ini masih sangat oke untuk kalian pakai di tahun 2022 dan seterusnya adalah soal layar. Emang saya respect iPhone 11 ini masih menggunakan layar IPS atau yang disebut sama Apple adalah Liquid Retina Display. Tapi buat saya yang udah menggunakan iPhone 12, iPhone 13, ini merasakan perbedaan yang nggak terlalu signifikan pada layar iPhone 11 ini. Kualitas layar iPhone 11 ini terlihat tajam dan juga saturasi serta kontras yang masih sangat bagus. Cuman emang mungkin yang agak sedikit mengganggu adalah bagian bezelnya yang terasa lebih lebar dibandingkan dengan kebanyakan smartphone yang ada saat ini. Yang kedua adalah masalah performanya. Dengan menggunakan chipset Apple Bionic A13 ini masih sangat mumpuni buat kalian ajak berkegiatan sehari-hari. Jadi hal yang saya sukai dari produk-produk iPhone ini adalah kemampuan multitaskingnya. Di mana iPhone 11 ini masih sangat terasa gegas dan juga software yang digunakan oleh iPhone ini sangat tidak agresif terhadap aplikasi yang running di background. Maksudnya gini, aplikasi-aplikasi yang sebelumnya udah pernah saya pakai itu nggak akan mudah ditutup paksa oleh si aplikasi atau si software-nya. Yang membuat kita nggak perlu nunggu lama lagi kalau kita mau buka aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga alasan masih berhubungan dengan software adalah mengenai update atau dukungan buat perangkat iPhone 11 ini. Jadi kalau kita lihat kebiasaan iPhone atau Apple untuk ngasih update ke produk mereka biasanya itu sekitar 5-6 tahun ke depan. Artinya kalau kita lihat si iPhone 11 ini yang rilis tahun 2019 si iPhone 11 ini kemungkinan masih sangat besar bakal dapat update sekitar 3-4 tahun ke depan. Artinya usia dari iPhone 11 ini kalau kalian pakainya awet ini masih cukup panjang. Yang berikutnya atau yang keempat ini adalah masalah baterainya. Jadi iPhone 11 ini adalah iPhone pertama yang pakai fast charging 8W. Selain menggunakan fast charging 8W baterai iPhone 11 juga kapasitasnya bisa dibilang tergolong besar untuk sebuah perangkat iPhone yakni 3100 mAh di mana iPhone 12 aja kalau kalian tahu itu baterainya cuma 2800 mAh malah turun ya. Kalau masih dalam kondisi baterai health yang bagus baterai dari iPhone 11 ini masih sangat mudah dipakai sekitar 1,5 harian dan ini penggunaan tanpa gaming. Lalu kalau pun habis seperti yang udah saya bilang kalau iPhone 11 ini menggunakan fast charging 18W jadi ngecas iPhone 11 ini bisa dibilang cepat ya untuk isi penuh baterai dari iPhone 11 ini cuma butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit aja. Yang kelima itu adalah soal kamera di mana kemampuan kamera dari iPhone 11 ini masih sangat mumpuni untuk kalian pakai dalam dokumentasi harian kalian. Secara desain terlebih dahulu si iPhone 11 ini menggunakan desain kamera yang masih dibilang up to date ya karena desain seperti ini masih dipertahankan Apple bahkan sampai ke iPhone 13 sekalipun. Dan iPhone 11 ini menggunakan 2 kamera cuma 2 kamera tapi 2 kamera ini adalah yang bisa dibilang masih sangat berguna untuk kegiatan sehari-hari di mana kameranya itu ada 2 yakni kamera wide atau kamera utama serta kamera ultra wide dengan resolusi masing-masing di 12MP. Untuk hasil fotonya ini nggak usah diragukan lagi masih sangat bagus terlebih untuk kestabilan dalam perekaman videonya. nggak usah diragukan lagi ya saya set ke resolusi tertinggi di 4K 60fps coba kita lihat untuk fokusnya cepet sih cepet banget cepet dan ya stabil lah sebenarnya iPhone ya udahlah sebenarnya kalian nggak usah nonton video ini juga udah tahu bahwa iPhone 11 itu masih termasuk sangat oke dynamic range sangat bagus kalian bisa lihat disitu langit terekspos dengan bagus terus si strawberry-nya juga tetap kelihatan jelas sangat keren sangat stabil ya dan kalau kamera depannya gini ini sama 60fps 4K stabil juga kita lihat sedikit dynamic range tidak se oke kamera belakang ya wajar tapi sudah tergolong bagus eh ini bagus nih strawberry-nya oh nggak di ada orange-orangenya ini nak ini sampai nggak bagus ini bagus nih ini alasan ke 6 atau yang terakhir ini adalah soal harganya jadi kalau kalian lihat di websitenya ibox atau di marketplace itu harga iPhone 11 udah dijual di sekitaran 8-9 jutaan jadi artinya ini udah turun sekitar 20-30 persenan dibandingkan saat launching kemarin dan kalau kalian mau lirik ke iPhone 11 second itu harganya lebih murah lagi di sekitaran 6-7 jutaan artinya udah lebih murah sekitar 40-50 persen dibandingkan saat peluncuran kemarin tapi untuk kondisi yang second ini kalian harus lebih hati-hati dalam membelinya saya tuh ada tips dalam membeli iPhone second dan saya udah pernah buatin tips ini dalam video terpisah kalian bisa cek aja nanti di link yang ada di kolom deskripsi atau ada di kart di kanan atas dan ya itu dia tadi ke 6 alasan kenapa iPhone 11 ini masih sangat worth it buat kalian beli untuk di tahun 2022 dan seterusnya dan mungkin buat kalian yang sudah menggunakan iPhone 11 mending ya tahan dulu aja uang kalian karena menurut saya iPhone 11 ini masih sangat bagus secara performa secara desain secara layar serta secara kemampuan kameranya dan ya segini dulu aja ya untuk video kali ini terima kasih buat yang udah nonton silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat dan di pamit sampai jumpa di video berikutnya ciao bye bye selamat menikmati